Saya si Susi menjawab Pakarnya Dua fasa Pakarnya dua fasa bingung Ya orang kali sama aja Kayak tadi aku tanya ini KPK Ngapain sih Mencari-cari Si KPK ini Sedangkan Sebentar dulu Jadi Si KPK Di sini jadi karakteristik Perpindahan color Untuk apa kita tahu itu Kalau sudah tahu ngapain Kalau sudah tahu ngapain Betul ini pertanyaan dia selanjutnya Terus Kita nyusah-nyusahin diri Dengan otoran ini Itu pertanyaan pendasar itu Coba jawab dulu Jadi parameter yang penting di sini Jadi parameter yang penting di sini Ada mendapatkan nilai M persegi Per M kubik Dimana nilai M persegi Yang makin besar Otomatis nilai M kubik Didapatkan dari segi kecil Dan kata lain Untuk mendapatkan Dari segi manfaatnya Apabila nilai Ditransfer kopsiannya Menjadi lebih besar Dengan pendekati Mendekati ideanya Atau mendekati aktualnya Otomatis Fabrikasinya Akan mempunyai Otomasinya Akan lebih sedikit Nilai peralatan Yang akan ditambahkan Jadi Maksudnya Ingin menguji Nilai revizilan ini Yang nantinya Pada aplikasi Fabrikanya Didapatkan nilai H Yang mendekati aktual Sehingga Apabila kita tahu Nilai perbandingan Meter persegi Per meter kubik Meter persegi Saya bisa debat panjang Pertama Kalau saya kasih tunjuk M2 per M3 itu Itu gunanya Heat exchanger Sedangkan disini Kita belum sampai Ke masalah Heat exchanger Sebetulnya Kita baru Apa kan Menyelidiki Karakteristik fluida Dalam kondisi Dua fase itu Sebenarnya apa Kalau Sudah kita ketahui Karakteristik dia Dalam Kondisi dua fase itu Walaupun belum semua Terus apa gunanya Apa gunanya Ya apa gunanya Dia favorator Untuk Untuk mendapatkan nilai Kalor yang besar Yang panjang Yang panjang tertentu Dapatkan nilai kalor Besar Dan tentunya Nilai hanya Akan mendekati Akual Ketika itu Hasil Emang kita udah tahu Hak aktualnya Hak akual itu kan Dari eksperimen Kemudian Didekatkan dengan Numerik Setiap eksperimen Artinya begini ya Saya sendiri sering ketawa-ketawa Kan udah banyak Rover-geran- Rover-geran lain Mestinya ada perbandingan Dengan yang ada Di sini pada Eksperimen ini Saya bandingkan dengan Ketua Ya boleh Terus Untuk korelasinya Saya bandingkan dengan Dua dari yang saya sebutkan Di depan tadi Empat Yang superposisi Sama Banyak bilangan Non-dimensi Dan Masih-masih korelasi tadi Masih-masih model korelasi tadi Saya bandingkan untuk Ketua Dan dua Ketua Dan kedua Dua-duanya juga Saya gunakan sebagai Koreksi Mitos Untuk kita Saya kalau melihat tadi Empat Korelasi Anda Itu berarti Tujuan kita sebetulnya Bukan ke arah Aplikasi Tujuan kita Ke arah Apa ya Research for the sake of research Research for the sake of knowledge Buat ilmu pengetahuan Jadi Hal itu Memang bisa juga Kita lakukan Karena apa Misalnya Pertama kali ini R290 kurang dikenal Karena itu Kita ingin mengetahui Seperti judul Anda Karakteristik Daripada R290 R22 Misalnya udah dikenal Lama Udah dipakai Dan sebagainya Nah karena itu Kita menguji Menurut Berbagai Korelasi Itu tadi Tapi sebetulnya Prinsipnya Malah menurut saya Mestinya kita uji Dengan korelasi Yang udah dikenal Nah kita lihat Kemudian Perbandingannya Dengan yang Yang udah dikenal itu Dengan si R22 Kalau enggak Si 4 Yang Anda selidiki 4 ini Kita baru mau Tahu nih Baru Karena belum kenal Kita cobain Satu Dua Tiga Empat Mana yang lebih Relevan Sebetulnya Salah benarnya Mungkin belum kita tahu juga Kira-kira itu Nah sekarang untuk itu Panjang pertanyaan saya Yang 4 ini Sebetulnya sudah dikenal Cuma metodologinya Saya jadikan 4 Model sini Walaupun udah dikenal Belum tentu benar itu Iya kan Jadi makanya saya bilang Relevan Hasilnya itu relevan enggak Jadi kita coba Nah Oke lah Berarti Kalau kita konsentrasi Kepada 4 ini Ya udah 4 ini aja Kita selidikin Kemudian kita analisis Di R290 Menurut saya Sudah itu dulu Jadi kita belum Ngacak-ngacak M2, M3 Dan sebagainya Itu kita diskusikan Gimana sih Boleh lah R290 Dan R600 Mestinya ada R221 Sebagai pembandingnya Tapi saya Enggak gitu Lihat itunya Apa namanya Metodologi Anda itu Nah gitu kan Gak bagaimana Hasilnya Kan gitu Mari kita Udah ada Belum Oh ya Yaudah Kalau menurut saya Dari saya juga Tiko Terima kasih Selanjutnya Diputer kali ya Pak Nandi Tadi dari sana Oke 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 Gampar Sama-sama Sama-sama Disini Kalau disitu Gak ada Sampur disini Dan Sampur Dari katalog Ketidak relatifan Yang lebih rendah Ketika masuk Untuk pembacaan Si Dikbet Kudanya Jadi Dari katalog Micromotionnya Untuk model ini Memang punya ketidak relatifan Yang lebih rendah Dibanding ketika Masuknya si Fuzzle 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 Memasangkan setelah Dari Dan Pemasangannya Untungnya seperti ini Karena Kenapa Sebelum 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 Pamp Sebelum Sebelum Dari Pamp Karena Kalau Setelah Dari Dari Pamp Berselnya Belum Yang tinggi Tapi Dari Termasuk Malah Dari Jadi Maksudnya Sebatasan Disini Biar Pak Dari